Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam damai semuanya, selamat datang kembali di channel Eikyo Media. Di video kali ini kita akan menyebutkan dan membahas tentang 10 secondary Kamen Rider terkuat yang sudah kami urut dalam setiap seris, movie, dan film spesialnya Kamen Rider era Heisei. Video ini kami buat dengan membandingkan ukuran kekuatan dan juga performa dari setiap secondary rider yang hadir pada era Heisei tentunya. Tanpa lama-lama lagi, yu langsung saja kita ke videonya. Yang ke 10 ada Kamen Rider Baron Lemon Energy R. Pengawal ini dari secondary Kamen Rider terkuat ini adalah Lord Baron alias Kumon Kaito. Lelaki ini adalah seorang pendiri dan juga pemimpin terkuat dari tim Baron. Ia kemudian mendapatkan Sengoku Driver dari S.I.E.D. Dan ia kemudian berubah menjadi Kamen Rider Baron. Setelah direkrut oleh Yegudrasil Corporation untuk membantu mereka dalam perang melawan para Overlord, ia mendapatkan sebuah upgrade device yaitu Genesis Driver. Yang kemudian dihancurkan oleh Sengoku Ryoma. Sampai pada akhirnya, Kumon Kaito adalah sang penantang terakhir yang ditakdirkan untuk melawan Kazura Bakouta untuk buah suci terlanak. Super basic form kuat yang akan kami bahas adalah Kamen Rider Baron Lemon Energy R. Yang dihasilkan dari Genesis Driver. Form ini diakini merupakan bentuk peningkatan besar bagi Kamen Rider Baron. Ia dapat meningkatkan kekuatan offensifnya, melebihi apa yang ditawarkan oleh Form Mango Arm. Dengan statistik kelincahannya yang sedikit lebih baik daripada Banana Arm, ia dapat melompat setinggi gaim dalam mode Jimba Arm. Ia pun dapat berlari secepat gaim mode Jimba pula. Dengan kekuatan pukulan sekuat 15,1 ton, dan kekuatan tendangan sekuat 18,3 ton, Baron masuk dalam jajaran 10 rider terkuat kali ini. Di posisi 9 ada Kamen Rider Knight Survive. Di posisi 9 ini ada Form dari Ren Akiyama, Kamen Rider Knight Survive. Ren adalah sosok pria yang penyendiri dan juga cuek. Suatu hari dia kemudian menerima sebuah deck advent, sebelum dimulainya seri battle. Dia kemudian menerima tawaran dari Kanzaki untuk bergabung dengan perang para rider. Khusus teruntuk tunangannya Ren, Eri Ogawa, yang telah berada dalam kondisi koma yang misterius sejak pertemuannya dengan Darkwing. Kemudian Ren dikontrak dengan Darkwing, dan berubah menjadi Kamen Rider Knight. Dan Knight mode Survive adalah Form Rider yang terkuat kali ini. Dengan daya pukulan normal sekuat 15 ton, dan daya tendangan sekuat 22,5 ton. Daya tahan yang sangat baik hingga bisa menahan berat sekuat 150 ton, dengan Dark Shield. Tinggi lopatan maksimum bisa mencapai 50 meter, dan kekuatan khususnya bisa berada di angka 20-200 ton. Sangat luar biasa untuk rider posisi ke-9. Kamen Rider Rising Iksa Oto Yakurenai Keisuke Nago, Megumi Aso, Kengo Eritate, dan juga lainnya, adalah sederet pengguna dari Iksa. Dari mulai mode Proto Iksa, Primary, Second Rider, dan juga lainnya, namun kekuatan yang lebih kuat adalah dalam mode Rising Iksa. Kamen Rider Rising Iksa, adalah sebuah form peningkatan dari sistem Iksa, karena ini adalah versi yang disempurnakan dari versi-versi sebelumnya. Kekuatan Iksa berada pada kekuatan maksimum di sini. Mode ini diakses melalui Iksa Riser, dan juga Iksa Knuckle. Setelah memasukkan kode, armor luar dari Iksa lalu berubah, dan bagian kepala Iksa juga bertransformasi kembali. Dalam form ini, Iksa dapat melakukan Final Rising Bless. Armor besi dari bentuk ini memiliki warna yang jauh lebih biru pada bagian lengan, kaki, dan juga kepala. Sistem Iksa akan menerima satu upgrade terakhir, dan hal inilah yang memungkinkan bagi penggunanya untuk mengakses Rising Iksa dari transformasi mode awal. Kekuatan Rising Iksa, berada pada angka 20 ton pada pukulan, dan juga 12 ton pada tendangan. Ketujuh, ada Kamen Rider Ibuki. Di posisi ketujuh ada Kamen Rider Ibuki alias Iori Izumi, seorang anggota keluarga kepala Oni yang berusia 21 tahun. Dari inti tiga Onis, Ibuki adalah yang termuda. Dia juga Oni termuda di kantor. Terlahir dalam sebuah lingkungan keluarga kepala. Itu berarti bahwa hidupnya akan selalu berputar untuk menjadi Oni, dan juga melawan para makamu. Ibuki tidak pernah memiliki masalah dengan hal itu. Dia ingin melindungi orang lain dan ia pun tahu bahwa ketika ia tidak ingin menjalankan warisannya, hal ini akan memalukan nama keluarganya sendiri, dan ia akan dicap sebagai seorang yang egois. Sebagai seseorang yang penting, Ibuki secara otomatis dipilih untuk melakukan misi berbahaya yang hasilnya, mungkin akan mempengaruhi Takeshi secara keseluruhan. Ibuki adalah Oni yang percaya diri, namun tetap tidak seperti Hibiki. Dengan kekuatan pukulan sekuat 15 ton, dan juga kekuatan daya angkat yang sama dengan tenaga 500 orang normal, atau seberat kurang lebih beban 5 ton. Ia juga memiliki kekuatan tendangan sekuat 30 ton, dan hal itu cukup hebat. Yang keenam ada Kamen Rider Specter Deep Nobunaga Form. Makoto Fukami adalah seorang dibalik Kamen Rider Specter. Kamen Rider kedua yang muncul dalam serial Kamen Rider Ghost. Dia sementara membantu Gama dalam upayanya untuk menghidupkan kembali saudara perempuannya, yaitu Kanon Fukami, yang direduksi menjadi sebuah ikon. Kanon Fukami alias pemeran Masin Sentai Kira Meija, Sayo Oharu Shikira Mappi, diperankan oleh Mio Kudo, kesenangannya Om Hige. Oke next, fokus ke pembahasan. Specter Deep Nobunaga Form adalah versi form tingkatan dari Specter Nobunaga Damashi. Yang menggunakan setelan Transient Deep, diakses melalui Nobunaga Ghost Icon. Form ini menyandang sebagai persona dari Warlord, sebuah helm dengan plat muka dual Arquebus. Kekuatan pukulan dari form ini adalah 23,9 ton, dan kekuatan tendangannya adalah 27,3 ton. Yang kelima ada Kamen Rider Chesa Maha Form. Go Shijima adalah seorang fotografer freelance, yang tinggal lama juga di Amerika Serikat. Suatu saat ia kembali ke Jepang dalam rangka membantu memberangi krisis Roid Myudo, ia lalu muncul dan berubah menjadi Kamen Rider Maha. Fakta bahwa ia adalah putra dari pencipta Roid Myudo, Bano Tenjuro. Rahasia yang ia simpan dari kakak perempuannya yaitu Shijima Kiriko. Go sangat berprasangka terhadap semua Roid Myudo. Terlepas dari kapanpun mereka memilih untuk melindungi umat manusia ataupun tidak. Ataupun Roid Myudo yang berkeinginan untuk hidup dalam damai, semua ia libas. Meskipun begitu kehadiran Chesa, lambat laut datang untuk merubah semuanya. Chesa menjadi salah satu sahabat terbaik bagi Go, terlebih pada form emosional yang satu ini. Form Kamen Rider Chesa Maha Henshin. Form ini ia pakai setelah kematian dari Chesa. Mah kemudian menggunakan form emosional ini melawan Kamen Rider Gold Drive. Dengan kekuatan pukulan sekuat 25,2 ton dan juga kekuatan tendangan sekuat 30,5 ton. Form emosional ini sangatlah kuat. Kang Colong Tauto ada di posisi keempat ya. Pencuri legendaris terkeren, Daiki Kaito. Seorang pencuri lintas dimensi yang berpergian melalui dunia AR sebagai Kamen Rider Dian. Kaito mencuri barang-barang yang dia anggap sebagai harta milik dunia-dunia tersebut. Ia melintasi jalan Tsukasa Kadoya pada banyak kesempatan secara bersamaan. Sama seperti karakter Tsukasa di Kaido, Daiki Kaito adalah karakter yang berulang kali singgah dalam serial Kamen Rider Zio dengan Dian Driver yang ditingkatkan, alias Neo Dian Driver. Ia berpergian ke dalam dunia Zio saat ia merasa tertarik pada Ridewatch item. Form Dian dengan Neo Dian Drivernya ini memiliki tenaga yang sangat ditingkatkan dari driver sebelumnya. Kita lihat saja kekuatan pukulan yang tadinya hanya sekuat 6 ton saja, kini ditingkatkan menjadi 24,5 ton. Dan kekuatan tendangan yang sebelumnya hanya kuat mencapai 8 ton, kini bisa mencapai 36,4 ton. Sangat hebat ya. Di posisi ketiga ada Kamen Rider Cross Magma. Banjo Ryuga adalah seorang mantan petarung yang berusia 23 tahun. Ia sempat dipenjara karena dikira membunuh Katsuragi Takumi. Ia kemudian melarikan diri dari Faust, lalu ia bertemu dengan Kiryu Sento dan bergabung dengannya di pihak tim Birudo sebagai Kamen Rider Cross. Untuk mengungkap misteri masa lalu, alias mengenai masa lalu mereka-mereka sendiri ya. Kisah sendiri Banjo Ryuga yang sangat sedih. Ketika dirinya berusia 13 tahun, orang tuanya dibunuh oleh EVOL. Meskipun Banjo tidak ingat apa-apa mengenai kematian tersebut, dan fakta selanjutnya adalah mengenai dirinya yang merupakan bagian dari esensi EVOL itu sendiri. Meskipun ada form muscle galaxy, dengan kekuatan pukulan sekuat 67,4 ton, dan juga kekuatan tendangan sekuat 73,9 ton, tapi kami lebih menyukai form original ya, ketimbang form Fushion. Jadilah kami memilih Kamen Rider Cross Magma Form, dengan kekuatan pukulan sekuat 56,1 ton, dan kekuatan tendangan sekuat 61,7 ton. Masuk ke posisi runner-up, nomor 2 ada Kamen Rider Brave Tidal Legacy. Hiro Kagami terinspirasi untuk menjadi seorang dokter oleh ayahnya sendiri. Pada usia ke-19 tahun, Hiro adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Seito. Ia lalu mencariin hubungan dengan teman mahasiswinya, yaitu Saki Momose. Terlepas dari kepribadiannya Hiro yang sedikit dingin dan juga cuek, Saki berbanding terbalik. Saki sangat peduli pada Hiro. Ketika Zero Day terjadi, Saki menjadi terinfeksi oleh virus Bugster, dan terciptalah Grappaito. Bugster yang begitu kuat, sehingga Taiga Hanaya bahkan tidak mampu untuk mengalahkannya saat itu. Pada saat Hiro mengetahui kondisi dari Saki, di satu sisi Grappaito telah muncul sebagai Bugster yang sempurna. Keinginan terdalam dari Saki, hanya ingin agar Hiro dapat menjadi dokter terbaik di dunia. Dengan kekuatan pukulan sekuat 95,5 ton, dan juga kekuatan tendangan sekuat 98,9 ton. Form Kamen Rider Brave Tidal Legacy ini sebetulnya adalah form terbaik pertama dalam urusan kekuatannya, terlebih di list video kali ini. Namun alasannya ada di nomor 1, kenapa form ini menjadi nomor kedua. Dan kita sampai di posisi pertama. Dan di nomor pertama ini ada Kamen Rider Gaze Majesty. Form Kang Ridewatch ini ada di nomor 1 nih, mewarisi seluruh saripati kekuatan dari Second Rider. Pastilah, membuat form Kamen Rider Gaze Majesty ini ada di nomor pertama. Ini memang final form spesial dan hanya keluar di movie saja. Namun tetap, ini adalah form yang sangat menarik untuk kita bahas. Movie Kamen Rider Zio Next Time Gaze Majesty adalah saat di mana form ini terlahir, Iwai. Dalam movie yang diceritakan ini, bahwa pada bulan September 2019, diceritakan bahwa sekelompok siswa sekolah menengah terlihat lebih semangat untuk mengejar impian mereka masing-masing. Ya, siswanya mereka-mereka itulah, seperti Sogo, Gaze, Sukuyomi, Aura, dan lain-lain. Singkat kata, si Sogo berkata ingin menjadi raja lagi. Dan Gaze bekerja tanpa lelah untuk menjadi juara dalam olahraga seperti judo. Dalam movie ini, ia terlihat naksir pada Sukuyomi. Namun suatu hari, ketika Gaze diceritakan terbunuh dalam sebuah kecelakaan misterius, ia lalu dipaksa untuk mengambil jubah Kamen Rider Gaze. Sementara mereka berada dalam sebuah konspirasi yang besar. Intinya seperti itulah. Dan form terkuat ini, alias Gaze Majesty ini memiliki kekuatan pukulan sekuat 58,4 ton. Dan ia juga memiliki kekuatan tendangan sekuat 113,3 ton. Sangat-sangat kuat. Hanya saja kami kurang serik dengan formnya tersebut. Di sini jadi terlihat lebih bagus formnya dari Grenzio. Tapi itu hanya opini dari kami saja. Sisanya form ini terlihat cukup luar biasa. Terima kasih telah menonton! Bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas. Akhir kata, salam pencipta Tokusatsu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum!